Program Vaksinasi Nasional terus dilakukan. Hal ini seperti terlihat dilaksanakan di Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang yang mempunyai target vaksinasi 17.363 orang. Camat Ujung Jaya Didin Hermawan mengatakan, dalam program vaksinasi tersebut merujuk kepada prioritas pada usia 12 tahun ke atas dengan harapan mendekati angka 70% dari jumlah penduduk yang seusianya. Dari realisasi sampai hari ini, tepatnya 28 Juli 2021, yang sudah dipaksinasi, satu kali ada 2.268 orang, yang kedua kali 1.125 orang. Perbedaan dari angka tersebut dikarenakan vaksinasi yang pertama dan kedua tidak sama. Berdasarkan rata dari Pak Kepala Puskesmas bahwa target vaksinasi di wilayah Kecamatan Ujung Jaya itu sebanyak 17.363 orang. Ini tentu dengan merujuk kepada prioritas usia 12 tahun ke atas. Jadi mudah-mudahan ini saya kira mendekati angka 70% dari jumlah penduduk yang usia 12 tahun ke atas. Kemudian realisasi sampai hari ini, tanggal 28 Juli 2021, termasuk Acing juga tadi menyaksikan sendiri kegiatan hari tadi, yang sudah dipaksin satu kali sampai hari tadi ada 2.268, sementara yang sudah dipaksinasi kedua kali ada 1.125. Tentu perbedaan angka ini disebabkan karena perlaksanaan vaksinasi pertamanya tidak sama. Kemudian harapan kami dan Alhamdulillah masyarakat, keseluruhan masyarakat untuk ikut vaksinasi sekarang semakin meningkat. Mungkin juga itu tidak terlepas dari upaya sosialisasi kami. Juga masyarakat melihat faktual, mohon izin, banyak warga kami yang wafat. Di antaranya karena COVID-19, maka secara psikologis juga keseluruhan masyarakat untuk ikut vaksinasi semakin meningkat. Nah untuk upaya untuk mencapai target Rp17.000 itu, ada target sampai berapa bulan itu? Mencapai tahun ini atau lepas ke tahun depan selesai? Siap. Untuk target ini tentu kita upayakan di tahun ini. Dan memang banyak faktor yang mempengaruhi. Pertama, jumlah vaksin yang didropping untuk kecembatan Ujung Jaya. Hanya paling tidak dari sisi kami bersama para kepala desa tentu dari angka Rp17.000 itu kami akan rinci per desa potensi atau peluang target. Dan ini sedang kami kolaborasikan dengan Pak Kepala Puskesmas. Misalkan, desa Ujung Jaya jumlah usia 12 tahun ke atas itu ada sekian orang. Dan yang sudah dipaksin sampai hari ini berapa orang, maka potensi sisanya itu akan kami optimalkan dengan teman-teman kepala desa, Bapak Bintang Timas, Bapak Bintang, maupun para bidang desa. Apa yang mau disampaikan buat warga Ujung Jaya? Ya tentu kami selaku camat, menghimbau, mengajak, berharap agar masyarakat yang sampai saat ini belum dipaksin karena ragu atau mungkin takut atau terpengaruh oleh berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka kami berharap ayo kita ikuti vaksinasi. Demikian Iwan Ingkid melaporkan.